Intro Dan salah satu amalan lagi Yang ada di 10 Asyura Dikatakan padahal banyak ada 10 padahal Kata Nabi Barang siapa orang itu bersadaqah di hari Asyura Ini bersadaqah 1 dirham Maka Kena Allah SWT Menggantikan 1 dirhamnya tadi Dengan 700 dirham 70 kali Maka Allah SWT Menjauhkan segala keburukan Menjauhkan segala kejelekan Selamanya setahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertamuan lagi di program Baguru Batakun Guru Alhamdulillah ini langsung ulun tak guru dulu Assalamualaikum guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan pelangit Alhamdulillah Alhamdulillah Tiga kali deh Mudahkan pertemuan ini akan selanjutnya terus bertemu Amin Sebelum kita membahas tema hari ini yang akan kita bahas Mungkin berbagi kisah lah Lagi guru Kisah-kisah waktu ditarim Yang sebelumnya kan ulun ada betakun Yang berkenan Atau mungkin kisah-kisah yang menurut Pian berkesan Waktu Pian menjalani pendidikan disana itu seperti apa gitu Kayak kisah lawan kawan Pian disana Atau waktu Pian datang pertama kali seperti apa Mungkin bisa berbagi kisah gitu Banyak banget padahal kisah yang berkesan Bahkan tiap hari itu pasti ada kisah-kisah yang berkesan Yang paling berkesan mungkin setelah hari raya Setelah hari raya biasanya ada ulama-ulama disana Habaib-habaib disana Sejenis kayak open house kayak itu Yang dinamakan iwadat Itu biasanya imba hari raya Para ulama disana Para habaib disana Masing-masing buka lawang Artinya ada biasanya Karena yang namanya Habaib itu ada diisi farm-farm sendiri Family-familinya Ibaratnya kayak Al-Haddad, Al-Abbas, Ba'abud Dan yang lain-lainnya Nah kalau imba hari raya Biasanya masing-masing daripada keluarga itu Mu'ulah open house Jadi ibaratnya hari ini Ada iwadat atau open house di rumah pimpinan Al-Haddad Lalu jamaahnya tulakan Kalau ada rumah Al-Haddad itu Jadi bersalaman Kalau memandang ulama-ulama Iba tuntung di Al-Haddad Lalu bu'ulah tulang pulang Ke bin syahab kah Ke Al-Abbas kah Tetamu pulang Lawan Habaib Habaib disana Bahkan yang Biasanya paling berkesan Dan semuanya jelas berkesan Tapi yang paling berkesan biasanya Kita melihat Habib Al-Mal bin Hafidh Ibaratnya itu ulama yang besar Apalagi apabila si din da'wah ke Indonesia Bahkan kadang-kadang kita Besalaman aja ngalih Jangankan besalaman melihat Langsungnya ngalih Luar biasa Ibaratnya itu penjagaannya luar biasa Tapi pas ketika Iwadat bin Hafidh Keluarga si din nih Kan Habib Umar bin Hafidh Keluarga bin Hafidh Itu Mengundang orang-orang Mbah air raya itu Yang duduk di muka Selama hadapi tamu adalah Kakak si din Habib Ali Masyur Sedangkan Habib Umarnya Di muka lawang Menyuruhi tamu-tamu masukan Besalaman lawan si din Itu yang paling berkesan Dan sangat lagi Banyak lagi yang sangat berkesan Tapi yang paling berkesan Imbah air raya Yang kau betul melawan habaib Dan yang lain-lainnya Itu yang paling berkesan Yang sangat ngalih Kita cari disini Banyak kayak pang lagi Luar biasa Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita kawal tamu juga berataan disana Amin Sambil ya guru Di bawah-bawahnya kami Kayak naimam bisik si din Ada kawal Lawas disana ya Sasi tumat aja Datang bulikan langsung Jangan juga Laptah di jalan Soalnya Waktu Kami kesana semalam tuh Waktu kami kesana semalam Kami dari sini Dari Banjar ke Jakarta dulu Transit dulu Transit dulu Imbah itu dari Jakarta Ke Oman pulang Imbah itu Itu saat itu Masalah muskat Ibu kota Oman nya Imbah itu dari ibu kota pulang Dari muskat Menuju Salalah pulang Salah satu Kota yang di pinggiran Kota Oman Itu dari Oman Imbah itu dari Oman Menuju Yamannya Bebis pulang Lebih mungkin Lebih daripada 15 jaman Dan lebih Itu pun kena Di jalan Apalagi kayak Di perbatasan Ada kadang-kadang Yang didiam makanya Dua jam Tiga jam Ada yang lima jam Hanyar kena Malam Hanyar sampai kota Tarim Di lapahnya perjalanan itu Waktu masuk kota Tarim Luar biasa sudah Imbahnya Ibaratnya Oh kayak ini Sekalinya lah Ibaratnya kota Tarim Imbah itu Berapa banyak Ibaratnya ulama-ulama Di sana Yang biasanya Kita ngalih Batar bertamu Sekalinya kita Kawabah depan Lawan si Din Kawabah pandiran langsung Lawan si Din Walaupun dengan modal Naam 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 Nge 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 Kayak Perasaan Kawabah pandiran Lawan langsung Lawan si Din Itu yang luar biasa Itu yang sangat mahal Ibaratnya Alhamdulillah Ya Mudah 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 Amin Kita yang belum Menyajak ke sana Kawah Amin Artinya tadi Walaupun perjalanannya Melalakkan Tapi ketika Menginjakkan kaki di sana Terbayang Ketika kita lelah di dunia Nah Kita uyu dalam menjalani kehidupan Insya Allah Ujungnya baik aja Amin Lanjut kita Guru Kita hari ini Akan membahas Amaliyah Amaliyah Yang ada di hari Asyura Kalau ibaratnya Orang awam Nangkaya ulun Kalian kan tapi tahu Dan ulun kan bisa amalan Kalian pernah mbak amalan Apalagi di hari Asyura Tahunya ulun Makan bubur Tapi itu pas salah Dari jawaban Jujur Kita lebih baik Jujur Guru Daripada mengakui Segala sesuatu Yang kada dikerjakan Daripada kita kata tahu Kata mengakui Pulang menggawi Salah Nah mudah-mudahan Barakat diberi penjelasan Non-Pian Mulai menggawi Mulai makan bubur Kira-kira Guru Menurut penjelasan Pian ini Amaliyah Amaliyah apa aja Apakah ada amaliyah Dalam menyambut dulu Artinya kan Ini belum hari Asyurahnya Apakah ada amaliyah menyambut Atau amaliyah itu dilakukan Pada saat sudah di harinya Atau setelahnya Biasanya Di harinya ada Sebelumnya ada Sesudahnya ada juga Berarti kan ada Berarti kita ambil Yang sebelumnya Nah sebelumnya Ini sama aja Menyangkut Sebelum Sesudahnya itu Sama Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Jadi Diceritakan daripada Amtullah bin Abbas Orang-orang Yahudi yang berpuasa Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Memerintahkan umat-umatnya Untuk puasa di Sepuluh Muharram Lalu kata Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Andaikan Aku hidup Tahun depan Maka Niscaya akan Kuperintahkan kalian Puasa Sebelumnya Yaitu tanggal Sembilan Muharram Yang biasanya Dikenal dengan Taswa Atau hari setelahnya Yaitu Tanggal Sebelas Muharram Supaya apa Supaya Membedakan kita Lawan Orang-orang Yahudi Jadi Nabi Kita puasa Tanggal Sepuluh Muharram Atau Dan sebelumnya Atau sesudahnya Supaya Beda Lalu Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Sekalinya Di bulan Rabiul Awal Meninggal dunia Kata sempat Menemui Tapi itu adalah Perintah Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Maka sudah Disepatutnya Bagi kita Umatnya Meumpati Apa jalan Nabi Yaitu Puasa Sepuluh Muharram Dan sebelumnya Atau Setelahnya Supaya Membedakan kita Dengan Orang-orang Yahudi Nah itu Sekilas tentang Puasa Bulan Muharram Kadang-kadang Kita tahunya Bahwasanya Muharram Sepuluh Muharram Kita disuruh Puasa Karena Ini panglah Awal mulanya Kenapa kita Diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Puasa Asyura Supaya Kata Nabi Kita nih Beda Daripada orang Yahudi Orang Yahudinya Sehari aja Puasa di bulan Muharram Jadi kita Harus lebih Daripada Orang Yahudi Nah mudah-mudahan Kita kawak Puasa Amin Beberapa hari aja lagi nih Tanggal 9 Dengan tanggal 10 Atau tanggal 10 Disanding dengan tanggal 11 Artinya milih Kalau tiga-tiganya Ada lagi Bagus ya bang Kayak tahun semalam Kalau kata salah Amin kata tahun semalam Tahun semalamnya lagi Tanggal 10 Muharram tuh Pas hari Kamis Kayak Pas hari Kamis Kalau kata salah Amin kata Kamis Sabtu Jadi Langsung Eh Kamis Disitu pas Kayak nak Ma'amalakan yang jara Nabi Semalam Barang siapa Orang itu puasa Kamis Jumat Sabtu Maka ganjarannya kita tahu Kayak apa yang semalam dulu Nah mudah-mudahan Tahun ini kita kawak Ma'amalakan Amin Amin Gambatan ya Allah Puasa Puasa ini Sebujurnya Hal yang Kalau ibaratnya Dalam kosa kata Yang Lapar aja Ini gak usah Membahas masalah agama Kalau Puasa dalam kosa kata Puasa ini Kita menahan lapar ya Sebujurnya Amun Ibaratnya Kada makan Kawa aja bang Kada kawa Menahan godaan Dari kekawanan Kak kawanan ini luar biasa Di rumah begana Nonton podcast Baguru Kan episode 1 Sudah sampai 10 Tonton kan 10 episode langsung Tahan aja Tapi Kada tahan Ketika kawan datang Dengan Dalilnya Yang mengatakan Esok Kawaja puasa Hari ini Kita makan aja Nah itu Pangkawannya lah Makanya dikatakan Alay Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah An-Nas Kul a'udhu bi-rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syaril waswasil khannas Alladhi waswasu Fisudurin nas Minal jinnati Wannas Yang waswasi kita tuh Antara jin Atau manusia Maka wah ini jin Kalah dapet manusia Manusia menyerupai jin Ya bener Padahal dahulu Yang Allah koru Urang nih kan Ditangati Jangan keluar malamnya Bantu Dahulu Dasar wujud Wah ini hantu 24 jam non stop Ya mudah-mudahan Yang Allah kita Setelah mendengar ini Pegamatan pulang Murah Allah Artinya Sebelum dan sesudah itu Sama Guru Lang Kalau pada saat Berdapatannya itu Itu ya puasa di Hari Ashura Sepuluh Muharram Ngharam Nghi Ini Supaya tahu aja ya Artinya Memang di sepuluh Muharram itu Kalau satu aja boleh lah Guru Satu aja Artinya tapi Akhirnya sama Handakka disamaakan Lama orang Yahudi Kayak itu Nah makanya Kalau pindah Kayaknya di hari kiamat Kayaknya Kita dikumpulkan Lawan buahnya Yang kita harapkan Kita berkumpul Lawan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi Ini Amun Kawa Amun Gawi Mudahankawa ya Allah Amin Jangan Amun Kawa Kosa kata Amun Kawa ini Berarti berat benar Amun Kawa ya berarti 70% Tau bisa ada menggawi 30% Nyenyaknya Apalagi dapet Kekawanan kayak itu Bulang-bulang 90% Kada ya Masalahnya ya Kalau Guru kita ada tahu Umur lagi bertambung Silahkan kemudiannya luar biasa Luar biasa Di tanggal 9 Tanggal 10-nya sudah pasti Tapi dikawanan kan Tanggal 9 Tanggal 10-nya Di tanggal 11 Jadi sama aja Kalau masalah niatnya Kalau gitu Sama aja Masalah pokoknya Kadang awal bahasa Arabnya Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Iya Kadang-kadang Ketika Guru itu Madahi Ibaratnya Amun Iqam sudah terjun ke kampung Itu Ibaratnya tuh Pakai bahasa buahnya Supaya tak nyaman Kadang-kadang kita Mengalih-ngalih Ibaratnya Kayak apa Supaya Masyarakat tuh paham aja Intinya Sehajaku Puasa esok hari Puasa sunnah Sepuluh muhalam Kan Allah Ta'ala Tuntung kamu sudah Iya Kadang perlu Enggi Kan tak menampayakan nih Tapi sebelum Ulan bertanya Lebih jauh Enggi Pian ditarim Hampir satu tahun Enggi Setahun lebih Waktu itu Pian mengalami Ditarim Posisi di bulan muharam Alhamdulillah Kegiatan disana itu Seperti apa Pada tanggal 10 muharam Kegiatan disana Biasanya Subuh Subuh Imbas moyang subuh Itu adalah di masjid Salah satu masjid Di kota tarim Namanya masjid Masjid Al-Muhdor Yang dibangun oleh Syekh Umar Muhdor Kalau kita Handak tahu Icon tarim Biasanya masjid itu Jadi masjid Di isi menara tinggi Di atas Nah itu Biasanya Mulai imba Sembah yang subuh Itu mulai Pembacaan maulid Imba itu Malamnya Sebelumnya Malamnya Itu karena Bukumpul di masjid Ba'alawi Mengesahkan kejadian Kejadian tadi Diceritakan Kayak Pak Sepul Muharlam Siapa aja yang Maalami Kejadian-kejadian Luar biasa Dibacakan Kesah-kesahnya Kayak itu Biasanya orang sana Seorang sana Sangat memuliakan Hari-hari yang mulia Dan puasa juga Puasa ya Kopi apa Haji Kopi secakir Hindu Diaduk dengan hati Cocok kayak manis lah Aman gue Diaduknya pake hati Iya lah Eh apa lagi Pertanyaan Ulun Guru Yang ke Kita Ibaratnya sudah Melaksanakan Puasa Ada mungkin Kalau Guru Ibaratnya puasa Tergantung keistimewaannya Pasti selalu ada Yang Ulun pertanyakan Keistimewaan puasa Asyura ini apa Begitu banyak Keistimewaan Keistimewaan Puasa Di hari Asyura Sebagaimana Sobda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Man sawma Yawma Asyura Fa innahu Yakfir Sanatul Maliyah Barang siapa Orang itu Berpuasa Di hari Asyura Maka Dihapus Dosa kecilnya Selama Tahun semalam Dihapus Dosa Dosa kecilnya Tahun semalam Artinya Dibersihakan Hari tahun ini Apabila Puasa Di Sepuluh Asyura Ada juga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Man sawma Yawma Asyura Minan Muharram Atau Allah Ta'ala Thawaba Asyura Alaf Malak Barang siapa Orang ini Puasa Di hari Asyura Daripada Bulan Muharram Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Pahala Sebagaimana Pahalanya Sepuluh ribu Malaikat Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sepuluh ribu Maka Malaikat pulang Yang beribadah Yang namanya Malaikat Pasti Yang menggauhi Dosa Menggauhi Masyat Apa Bila kita Puasa Hari Asyura Maka Kita Diberikan Pahala Sepertimana Sepuluh ribu Malaikat Yang beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu Luar biasa Makanya Jangan sampai Artinya Meninggalkan Puasa Bulan Muharram Karena Fadilah Fadilahnya Luar biasa Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Kata Nabi Barang Siapa Orang ini Menghidupkan Malamnya Asyura Bila ibadah Dengan ibadah Faka'annam Abdullahi Ta'ala Mislu Ibadati Ahri Samawat Ini Apabila Orangnya Malamnya Menghidupkan Malam Asyura Maka Seakan-akan Beribadah Sepertimana Ibadahnya Tujuh Lapis Langit Pengertian Ibadahnya Ini Selain puasa Pengertian Amalia yang terhitung Puasa Selain itu Ini Apabila Ibadah Di malamnya Ibadahnya Menghidupkan Malamnya Entah itu Dengan Maulid Atau Dengan Cerita-cerita Orang-orang Salaf Taduhulu Orang-orang Ibadahnya Wali-wali Taduhulu Maka Dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seakan-akan Beribadah Beribadah Tujuh Lapis Bumi Ibadahnya Ahli Langit Berapa banyak Ibadahnya Malaikat Yang Menuduki Menuduki Tiap Langit Maka Kita Diberikan Pahala Barang Siapa Yang Menghidupkannya Makanya Mudah-mudahan Ibadahnya Negeri Kita Dihindarkan Daripada Yang namanya Pandemi Supaya Kita Bukumpul Di masjid Bukumpul Di rumah Dengan Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menghidupkan Malam-malamnya Amin Amin Jadi ya Saat posisi kita Saat ini Kita Merindukan Merindukan Yang namanya Bukumpul Datang ke masjid Merindukan Yang namanya Menuntut ilmu Di majelis Tapi pada saat Sebelum yang Sudah diberikan Waktu luar biasa Alhamdulillah Artinya Waktu keredat Pandemi Kita Lalai Mudah-mudahan Ini jadi pelajaran Bagi kita Artinya Bagaimana Mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan virus Lawan kita Mungkin itu Teguran Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dengan gampangnya Juga Allah Subhanahu wa ta'ala Menghilangkan Virus itu Asal apa Jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sudah Luar biasa Tahun 2020 Itu Khususnya Di Indonesia Kita Mengalami berbagai macam Malam-malam Kita di Waktu Apalagi Kita bertepatan Di bulan ramadhan Kita katakawa tarawih Kita dibatasi Dengan aktivitas Sampai Jam berapa Waktu itu Jampai jam Sembilan malam Setelah Lewat jam Sembilan malam Kada boleh lagi Keluar rumah Ramadhan Di sambat bulan ramadhan Yang kata-kata Kayak biasanya Artinya kan Ini sebuah Tamparan luar biasa Yang dulunya Kita Sudah ramadhan Himung Tarawih Ada yang mencari Jarguru Mencari Tempat Tarawih Nah ngelakas Wah ini Jangan kan Mencari Yang ngelakas Yang ada Kegiatannya Karena Aktivitas kita Sekarang Bukan Ini Jangan sampai Salah arti Bukan dilarang Tapi kan sekarang Kita sedang mengalami Yang namanya Pandemi Kita mengikuti Peraturan aja Bukan ada yang salah Dari peraturan Peraturan itu Diadakan Tugas kita Hanya untuk Menjalani Mudah-mudahan Bulan muhran Kita bisa berkumpul Amin Amin Luar biasa Kalau gurulah Satu tadi Kemuliaannya Diampuni dosa kecil Diampuni dosa kecilnya Tahun semalam Tahun semalam Satah tahunan Dosa kecil Sehari ada Hari pertama Kawan di Bunguli Hari kedua Ambil Apun kawan Setahunan diampuni Jangan dipikir lagi Ini diampuni Mentang-mentang diampuni Nah kadang Bahayanya Sudah disampaikan Keistimewaannya Menggawi puasa Diampuni Seorang ini Bagaikan bayi Yang baru lahir Manis Bayi baru lahir Dosa gendal banyak mas Mungkin Bayi yang baru lahir Anu Apa nih Hibatnya Anak nenen pulang Seakan Ini bayi Bayi yang Ada disusui Jangan Salah Paham Ini khusus Bagi yang Dewasa aja lah Untuk yang Belum dewasa Cukup Minum susu kaleng Jadi berbagai Berbagai ibarat Tentu Keistimewaannya Tinggal kita Yang disidiri Kadang ada Jangan ada percaya Itu urusan masing-masing Masalahnya Anupang lah Ibaratnya Beda bang Ibaratnya Ini kan Pembalasannya Karena di akhirat Kadang-kadang orang tuh Kadang melihat nyata tuh Nah Lalu meragukan Beda ibaratnya Lawan Kita begawih dunia Ada imbalannya langsung Tapi ini kadang Kita begawih Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Imbalannya Apabila Pas kita Dasar bujur-bujur Membutuhkannya Kena abud Kena padang masyar Pada padanya Mengharapkan 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 Imbalan Sekalinya Nah ya Allah Ini hikam bahari Puasa di bulan Muharram Lalu diberkat Bulan Muharram tadi Lalu ini dimasukkan Kedalam Syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu pang Kada terlihat di mata kita Lalu Kada terlihat di mata Dan jangan dipikirkan Dengan logika Kalau dipikirkan Pakai logika Ini kan kawaya Mas sujur Bepuasa itu aja Diampuni dosa kecil Setahunan Main pakai logika Coba kalau memang Dibujurkan Yang berpandir Siapa berang dulu Nah Ngali hai Siapa berang ulang Ha Padahal Padahal yang mencari Silahkan komen di IG Jangan menyerang yang lain Apa nama IG Mian? Anda di bawah ini Apa Pacaan bertambah nih Pallor Jadi tinggal kita aja Mudah-mudahan Setelah disampaikan Keistimulaannya Kita bisa mengerjakan Yang tahun-tahun sebelumnya Kada Tenggawi Dan kada pernah tahu Berakat tahu Menggawi Amin Mungkin Kada kau aja apa Nama Tenggawi Namanya Tenggawi Tapi mudah-mudahan yang panjang umur Amin Kauan menggawi Jadi ibadah pulang Di malam Hari Asyurahnya Mungkin walaupun kita saat ini Sedang mengalami Yang namanya tadi Pandemi Apa kita PPKM lah PPKM Apa PPKM Nah PPKM ini Perbanyak puasa KM-nya itu Tolong pikirkan Yang tahu Tolong di komen Tolong Lanjutkan Lanjutkan Yang penting Kita dulu Macam-macam Bahasanya Ada PSBB Sebenarnya PSBB Ini sebelum disuruh Sudah kita ganti juga PSBB ini Perbanyak sholat Bawa bata nang Perbanyak sholat Bawa bata nang Musuh itu sebujurnya Kita nang kadang melihat Kan ada nang Musuh itu Cari di mana musuh itu Kita nang kadang melihat Tapi ide hidup ini Jangan mencari musuh Orang memusuhi Santai ya kita Kita anggap Inyatuh saudara kita Saudara dalam Dunia Terboleh itu ngomongnya Mungkin guru Bisa diberi kesimpulan Bagi pemirsa Youtube Al-Mursul Amin TV Kira-kira apa Yang bisa disampaikan Mengenai tadi Keistimewaannya Dan amalia Seperti apa Langsung kesimpulan Kalau pen ada yang belum Ada lagi na Oh silahkan Pokoknya supaya kita tahun ini Banyak amal kita Dan ini Mu'ulah kita Satu bujur-bujur bergembira Bujur-bujur bergembira Dua kita bergairah Karena saat ini Gairah kita nih Kurang Jadi tolong guru Sampaikan Makanya dikatakan Dho'k tuh Baca penting bar Dho'k tuh kayak perasa Contoh kayak orang Menyair Menyair tuh lah penyair Tau ya kayak orang Biasanya Mahaul Qiyam Ya Nabi Itu apabila orang Mempunyai dho'k Mempunyai perasaan Yang luar biasa Bisa sampai-sampai Orang tuh meneteskan Air mata Makanya dikatakan Disini Barang siapa tidak Merasakan paitnya Menuntut ilmu Walau sesaat Ia akan meneran Hina-nya kebodohan Sepanjang hidup Makanya dho'k tuh Sangat penting Ibaratnya tuh Supaya kita kaum merasapi Jadi Dengan kita kesahakan Bahwasannya Sepuluh Muharram Hari Ashura itu Mempunyai kelebihan luar biasa Mempunyai amal Luar biasa Sehingga orang itu Merasa Bahwasannya Oh Ya ialah Ini Ashura luar biasa Lalu ini merasa Nyaman Lalu ini tegau itu Tengaman Ibaratnya anak puasa Dipermudahkan oleh Allah SWT Kayaknya Nah Dan salah satu amalan lagi Yang ada di Sepuluh Ashura Dikatakan padahal Banyak Ada sepuluh Padahal Dan disunnahkan pada hari Ashura itu Assawm Puasa tadi Imba itu Wassadaqah Bersadaqah Walghusul Mandi Waliktihal Pakai celak mata Wa meshurak suljatim Dan mengusap Kepala Anak yatim Wa ziaratil ulama Ziarah dengan ulama Ziarah kepada ulama Wassadaah Dan Wa sembahyang Wa tawassu ala liyal Dan memperluas rezeki Kepada Kepada keluarga Ibaratnya Kita yang Bisi bini Kita julungi Bini Balabih Bisi anak Balabih Pokoknya Meluasakan Rezekinya Maitu Wa ta'limil Wa ta'limil Alfar Memotong kuku Disuruh Wa kiraatul suratul ikhlas Dan membaca suratul ikhlas Alfan Seribu kali Ini mungkin yang alih Seribu kali Nah Jadi kita disuruh juga Oleh Nabi SAW Puasa Sadaqah Dan yang lain-lainnya Ada pun sadaqah Ibaratnya Nabi SAW Pernah bersabda Kata Nabi Barang siapa Orang itu Bersadaqah Di hari Ashura Ini Bersadaqah Satu dirham Maka Kena Allah Subhanahu wa ta'ala Menggantikan Satu dirhamnya Tadi Dengan Tujuh ratus dirham Jadi Luar biasa Kena Amun ada Kemampuan Atau kelebihan Harta kita Kita sadaqahkan Kena di hari Ashura Gantinya berapa Tujuh ratus ribu Tujuh ratus ribu Satu dirham Dibalas dengan Tujuh ratus Ribu dirham Berapa ratus kali lipat Nah iya Ibaratnya Dan disini ada juga sunnahnya Tau si'ah adal iyal Ibaratnya Meluaskan rezeki Keluarga kita Alangkah baiknya Kita julung ibi ini Anak Saudara Dan yang lain-lainnya Dan Itu jemang Amaliyah Di Hari Ashura Tapi ada lagi Amaliyah Amaliyah Berupa doa-doa Insyaallah Itu Masyur Di buku-buku Amaliyah Insyaallah Ada berataan Amaliyah Di 10 Ashura Dan disini Dikatakan Qalal Ajuhuri Telah berkata Imam Ajuhuri Barang siapa Orang itu Mengatakan Di hari Ashura Mengatakan Atau Berkata Atau Mengucapkan Atau Ma'amalkan Jadi terhindar Pokoknya Jalannya itu Mulus Apabila Mengamalkan Membaca 70 kali Ada pun Doa-doa Yang lain Perlukah Kita sambatakan Boleh guru Sampaikan Dikatakan Di dalam kitab Fathul Bari Barang siapa Membaca doa Ini Baca doa Yang pacangan Baca ini Maka Hatinya Kadebekalan Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Doa bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Mil al-mizan Wa muntahal ilim Wa mablagar rida Wa zinatal arish Walhamdulillah Mil al-mizan Wa muntahal ilim Wa mablagar rida Wa zinatal arish Wallahu akbar Mil al-mizan Wa muntahal ilim Wa mablagar rida Wa zinatal arish La maljaa Wa la manjaa Min Allah Illa ila ilaih Subhanallah Adada shafi wal watar Wa adada kalimatillahi Nhamit tamat Wa alhamdulillahi Adada shafi wal watar Wa adada kalimatillahi Tamat kulliha Allahu akbar Adada shafi wal watar Adada kalimatillahi Tamati kulliha As'aluka salamah Bir rahmatika Ya arhamar rahimin Wa la hawla Wa la quwata Illa billahi Al-alih Al-azim Wa sallallahu Ala sijirina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil alamin Nah barang siapa Yang membaca doa tadi Maka Lam yamut kalil bahu Tidak akan pernah mati hatinya Jadi hatinya ini terang Terus Di bawaannya tuh Bawaannya tuh Bahanak beibadah Terus Apabila membaca doa tadi Di hari Ashura Insyaallah Di buku-buku amalia Ada ini Jadi Amun kedada Karena Ulangi terus Podcast ini Nah Pokoknya ditarik Dari menit berapa Bung Zaman menyampaikan Kena dengarin Dengarit Baca juga Baca Kamu nantak simpel Tadi di Di record Eh di Play Tinggal kayak ini Luar biasa Sudah didoakan juga Jangan Artinya Sudah banyak Doa-doa Amal yang sudah ada Di buku-buku Tinggal hati kita Aja lagi Kembali lagi Itu Sulitnya Tapi sampai membaca Surah Al-Ihlas Seribu kali Kadang Ulan yakin nih Yang di belakang Di tim Belakang nih Mendengar membaca Surah Al-Ihlas Gampang aja Gampang aja Sud disambung Seribu kali Al-Ihlas seribu kali Seribu kali Langsung Kadang gitu Kadang kita Apabila sudah berorientasi Dengan namanya Kelipatan Angkal Lalu Wah banyak nyajar Padahal kan kita belum Gawi lagi Padahal kalau Diatur waktunya Sedemikian Bisa Insya Allah Kita bisa nonton Bola Betengah malaman Itu nonton podcast Baguru Misalnya Subuh-subuh Kita harus Jangan sampai Podcast Baguru ini Menghalangi Pian Beibadah Jadi kami hendak Podcastnya ini Membantu Pian Beibadah Mudah-mudahan Berakat nonton ini Sama-sama belajar Sama-sama belajar Ulun Sekedar membantu Ibaratnya di acara ini Seperti apa Garang ya Kita tutuplah Dengan Kesah Nah Jadi ada kesah Di zaman dulu Kesah Kelebihan Orang ini Bersodokah Di hari asyura Jadi dulu Ada Orang fakir Yang mana Orang fakir ini Puasanya Di hari asyura Puasa di hari asyura Dan Waktu ini Hendak berbuka Sekalinya Ini ada Bisi apa-apa Kadada makanan Yang kawa dimakan Hagen berbuka puasa Lalu Orang ini Coba mencari Keluar rumah Dicarinya gawian Kedada Dicarinya Ibaratnya makanan Kalau ada orang Yang hendak membantu Sekalinya Waktu dilihat 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 Ada Seorang ini Siap Hendak Buka puasa Siap sudah Ibaratnya Minuman ada Ibaratnya Kayak orang Beamparan Sudah Sudah diparakinya Dikatakan Jernyak Ini nah Mudah Ibaratnya nih Dengan kemuliaan Ashura ini Kawah Kepian Berbagi Makanan Lawan Ulun Lalu dikatakan Jernyak Maaf Aku membutuhkan Padahal Orang Islam Ini menolak Besodokoh Lawan Si fakir Miskin Imbah itu Buliknya Dengan Keadaan Hati yang Galau Hati yang Sakit Lalu Dicari Carinya Lalu Sekalinya Ada orang Melihat Bahwasannya Ini Ibaratnya Minta sedikit Rezeki Daripada Orang Sekalinya Orang ini Menolak Ditakuninya Ikem tadi Minta Makanan Gajinya Jera Si fakir Miskin Tadi Aku Hargan Berbuka Aku Lawan Anak Anak Lawan Biniku Imbah itu Apa Ikem Sambat Lawan Lalu Dikasahkan Si fakir Miskin Bahwasannya Dengan Kemuliaan Hari Ashura Mudah-mudahan Ibaratnya Allah Menggantikan Lebih Baik Supaya Pian Hakun Ibaratnya Memberi Sedikit Rezikibian Lalu Ditakuni Oleh Seorang Laki-laki Dan Ketepatan Saat itu Yang bertakuni Adalah Yahudi Lalu Jiri Yahudi Tadi Apa Kemuliaan Hari Ashura Lalu Disambat Akannya Kemuliaan Kemuliaan Ashura Bahwasannya Nabi Musa Diselamatkan Daripada Kejalan Firaun Di Hari Ashura Dan Banyak Lagi Dikesahakannya Kelebihan Hari Ashura Dan Subhanallah Si Yahudi Ini Terbuka Hatinya Lalu Dijulunginya Sebagian Rezekinya Hagan Si orang Fakir Miskin Nah Disitu Orang Yang Fakir Miskin Himungnya Luar Biasa Mendapatkan Reziki Daripada Orang Walaupun Ibaratnya Yang Memberinya Lain Orang Muslim Tapi Himung Sudah Bulik Dibagiakan Keluarganya Imbah Itu Di Malamnya Nah Di malamnya Yang Berdua Tadi Temimpi Yang Pertama Yang Menolak Seikong Yang Menolak Itu Muslim Dan Yang Si Yahudi Ini Mimpi Juga Mimpinya Sama Sama Mimpi Sama Kejadiannya Nah Yang Mimpinya Si Orang Ini Si Orang Yahudi Ini Ini Memberikan Satu Sekalinya Dibalas Lebih Luar Dibalas Lebih Oleh Allah Subhanallah Keesokan Harinya Waktu Bangun Lalu Si Orang Muslim Yang Menolak Tadi Mencari Cari Siapa Gerang Ibatnya Yahudi Yang Memberi Orang Fakir Miskin Tadi Lalu Imbah Itu Dicarinya Sekali Terdapat Jernya Ini Nah Kubulikahkan Duit Ikam Yang Memberi Fakir Miskin Tadi Aku Yang Memberi Fakir Miskin Ini Mimpi Melihat Balasannya Sudah Lalu Jernya Orang Yahudi Tadi Maaf Kadah Kau Wajar Apa Gila Kedah 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 Mengganti Jernya Si Yahudi Aku Malam Tadi Mimpi Kayak Ini Nah Sekalanya Sama Mimpi Kita Nah Disitu Aku Jernya Lah Ibaratnya Yahudi Wajar Lalu Jernya Yahudi Tadi Ibaratnya Dengan Mimpi Kau Malam Tadi Itu Membuka Akan Hatiku Untuk Besyahadat Lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekalanya Si Yahudi Tadi Masuk Islam Dan Mendapatkan Ganjaran Pahala Yang Luar Biasa Sebagaimana Di Mimpinya Tadi Itu Ibaratnya Fadilah Orang Yang Bersodakoh Di Sepuluh Muharram Mudah-mudahan Kita Yang Rizkinya Luas Kau Kita Memamalkan Bersodakoh Walaupun 1000-2000 Amun Kau Sejuta Silahkan Amun Kau Sejuta Lima Juta Pokoknya Asal Ada Berbagi Amun Kau Puasa Juga Jangan Mantang Sudah Aku sudah Memberi Sudah 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 Lagi Puasa Jangan Juga Serba Salah Ketika Disampaikan Ibaratnya Sudah Ini Ibaratnya Ganjaran Seperti Apa Memilih Sudah 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 Jangan Amun Kau Itu Duanya Malah Ibaratnya Pada Saat Keadaan Puasa Malah Alhamdulillah Luar Biasa Padahal Yang Memberi Ini Dalam Bukan Golongan Pada Saat Itu Lain Islam Sedangkan Yang Islam Menolak Ibaratnya Itu Ibaratnya Pelajaran Baginya Luar Biasa Yang Ulun Tarik Pertama Kita Jadi Orang Jangan Pemalar Al Bakhil Orang Yang Bakhil Itu Adalah Musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jangan Sampai Kita Jadi Musuh Allah Subhanahu Kita Hidup Ibaratnya Dijulungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibaratnya Masa Kita Menjadi Bemusuhan Lawan Allah Luar Biasa Kalau Orang Pemalar Ini Kayak Seribu Seandainya Ganjarannya Banyak Katakawa Seribu Dua Ribu Katakawa Dua Ribu Sejuta Jangan Katakawa Sejuta Lima Juta Itu Baik Enggak Menerima Sudah Nukar Baju Larang Larang Nukar Tapi Larang Larang Sudah Sudah 20.000 Ruh Ya Nukar Baju Belah Ndok Bejuta Juta Ya Loh Saat ini Kita tahu Kondisi Passion Seperti Apa HP Kada Ada lagi Nang Murahnya Ada lagi Lah Nang Aplikasi Apa Ibaratnya Yang Sopernya Seperti Apa Harganya Anarang Dua Kau Aja Menukar Mudah Mudahan Dalam Kondisi Kita Seperti Apapun Kita Bisa Berbagi Amin Bagaimana Guru Ayub Ada yang Disampaikan Ini Salah Satu Ibaratnya Ganjaran Nang Luar Biasa Belum Memasuki Hari Asyura Amalia Belum Dijalankan Si Din sudah Mendapatkan Keberkahan Itu Luar Biasa Artinya Pian Menyampaikan Belum Lagi Menjalani Menjalankan Belum Masuk Mendengari Beberkah Sudah Mendengaraan Luar Biasa Sini Sampai Disini Mendengarkan Sampai Wah Luar Biasa Kita Snowdon Pinanya Bertamuan Rasulullah Nah Ulun Usnusun Di dalam Tidak Ulun Tadi Rupanya Si Din Dimimpi Rupanya Bukan Dua orang Mimpi Tidak Si Din Mudah Mudahan Tidak Karena Mbak Sudah Tuntung Podcast Ini Kita Duduk Berataan Dikisahkan Luar Kisah Seperti Apa Yang Pian Dapatkan Karena Ulun Rasa Tadi Luar Biasa Tadi Berata Aduh Aduh Mungkin Kita harus tahu Segala sesuatu yang kita lakukan Namanya lelah Kita ngaran Di dalam kelelahan Ada sesuatu yang dia dapatkan Itu keberkahan Saking berkahnya Mungkin dia lelah Lain kali tolong dibantu Untuk yang ada tolong digawi-gawi Kasian yang menyantrikan Dua kali sudah itu Nantuk Minum kopi abah haji Minum lah Kopi abah haji Membuat mengaruh tiada henti Jadi itu tadi kesimpulan bisa kita ambil Mudah-mudahan kita bisa menjalankan Yang belum tahu Jadi tahu Yang sudah tahu Mudah-mudahnya bertambah pulang Keinginan luar biasa Amin Aduh Ulun keda kawah henti-hentinya tadi Ulun pada saat Menyampaikan tadi Ulun ketawa bukan berarti apa-apa Karena di luar sana ada Sesuatu suara yang mengganggu Ulun Ulun ini bingung Keadaan cuaca di luar kan Sudah ampi hujan Jadi Ulun gemuruh Tanda-tanda hujan Sudah mungkin lagi Hujan sudah henti Tapi gemuruh luar biasa Ulun dengar Audionya kan rusak Oh Pada saat Ulun lihat Di ujung sana Ternyata Ada sesuatu yang mengganggu mata Kenapa tidak Dibantu Diperlihatkan Biar komir satu tahu Oh Menggaluh ini Uyuh Mungkin dia lelah Kenapa Ulun maaflah bertakuan bang lah Kenapa bubohan pen Kenapa menggarak yuk Oh Luar biasa Lelah banget si Din Lelah banget Padahal kan si Din Kenal jadi salah satu Kita ada punya program baru nanti Itu saksikan di Youtube Alhamdulillah Untuk judulnya Perlu disampaikan kah Kenal 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 rahasia Judulnya rahasia Tapi talentnya tahu Kita lah Talentnya tahu Mungkin bisa ditarik kesimpulan Sedikit Lebih sedikit Set Pemeran ini kita namakan Pangeran tidur Untung kawan 3 Mencium lah Kawan 3 mencium Terbangun Ternyata pujian hatiku Alhamdulillah Pembahasan kita hari ini Sudah tentu Alhamdulillah Kita bertambungan pulang guru lah Jangan di episode selanjutnya Kita Kira-kira guru Kira-kira Kira-kira yang bertakun bang Lontian Betakun Lontian Dan jawab dengan jujur Seandainya ada episode selanjutnya Kira-kira pembahasan apa Yang perlu kita bahas Pembahasan apa ya lah Kayaknya Pembahasan yang bagus tuh Belum terbayang lagi lah Kira-kira apa ya lo Jangan bertakun Gulen Gulen itu serapian ya Gulen ini Oke gitu Eh 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 Jangan sampai program ini henti Jangan sampai program ini henti Di tengah jalan Karena banyak pemirsa Di luar sana yang sudah menanti Kadang ada yang bertakun Kenapa guru seminggu sekali Padahal syuting lah setiap hari Tapi mudah-mudahan Ulun bisa mendengar-dengar kisah-kisah pian lagi Kisah-kisah pendidikan pian di Tarih di sana Makanya kadang Sebelum Ulun Membuka sebuah tema Karena Ulun curi-curi Nah Curi-curi kisah Siapa tahun dari kisah itu Kita menambah keinginan kita Keingintahuan kita Bisa juga menambah Podcastnya Nah Yang ulun Ya mudah-mudahan Yang gureng Bisa Mendapatkan sesuatu lah Dari episode kali ini Tadi pada saat pian membahas Di tengah-tengah Pembahasan Artinya pada saat ini Apapun yang telah diberi oleh Allah Berupa itu Cobaan Atau masalah sekalipun Artinya Kita yang pada saat ini Dalam pikiran kita Merasa Kenapa sampai diberikan ini Kita pada saat ini Dalam hati kita Kenapa Sampai kita lelah menjalani Kita harus tahu Itu Hanya Permulaan Kita harus tahu Ujung indah Seperti apa Yang akan diberikan oleh Allah Maka dari itu Tugas kita hanya menjalani saja Pada saat ini Kita diberikan sesuatu Kita yakin Pada saat Akhirnya kita Kita akan Berkata Oh ini Bang sekalinya Allah memberikan ini Ada sesuatu indah Yang akan diberikan kepada kita Tonton terus program Bagul Setiap hari minggu Di Youtube Kesenggantian Al Mursidul Amin TV Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax